Saudara buntut aksi bentrok pemain yang mengakibatkan dua pemain masuk rumah sakit ofisial Persi Kopa Pariyaman secara resmi melaporkan persemi Mimika Papua ke Polda Jatim. Inilah insiden baku hantam dalam laga piala Suratin U17 antara Persi Kopa Kota Pariyaman versus persemi Mimika pada Senin 29 Januari lalu. Dua dari empat pemain Persi Kopa dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami sesak nafas. Kini pihak pengurus Persi Kopa Pariyaman melaporkan kejadian ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Jatim dengan membawa bukti visum dari kedua pemain yang saat ini dirawat di rumah sakit Bayangkara, Surabaya. Mereka berharap ada tidak akan tegas dari pihak PSSI atau penyelenggara pertandingan atas kasus ini.